Masih temennya mentok nih Femmes, ini dia bebek bakar kolang kaling. Iya Femmes, kolang kaling yang biasa dijadikan minuman untuk buka puasa gitu. Ternyata gak cuma jadi es aja tuh, kolang kaling bisa diolah jadi penganan berat. Rasa kolang kaling kenyal, gurih berempah. Daging bebeknya juga luar biasa, empuk dan lembut di lidah. Juara deh! Oh iya Femmes, kolang kaling ternyata didapat dari pohon aren Femmes. Itu loh, aren yang suka disadap air mirah menjadi gula merah. Menurut penelitian, pohon aren adalah tanaman purba, jadi sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Wah, panjang umur dong ya. Buah aren atau kolang kaling jumlahnya cukup banyak dalam satu mayang. Beratnya bisa sampai puluhan kilogram tuh. Awas, jangan berdiri di bawah pohon ya Femmes. Kepala bisa benjol kalau ketiban. Pilih buah yang berwarna hijau dan masih muda. Kalau yang hitam, daging buahnya sudah keras dan gak enak disantap. Buah aren atau kolang kaling gak bisa langsung dimakan Femmes. Caranya, bakar buahnya sampai kulitnya hangus untuk menghilangkan getahnya yang gatal. Langsung deh dipisahkan daging dan kulitnya. Biar kecil-kecil begini Femmes, kandungan kolang kaling sungguh luar biasa. Kadar airnya sangat tinggi, bikin adem dan mengandung gelatin yang bikin kenyang. Jadi gak gampang lapar. Cocok tuh buat yang lagi program diet. Setelah dibakar, ambil bagian dalam yang berwarna putih. Rebus supaya empuk. Baru Femmes, kolang kaling bisa dimakan. Dibuat es campur atau dijadikan manisan. Mantap! Kali ini kita olah kolang kaling dengan daging bebek. Resep kreasi dari warga Songgon Banyuwangi. Wah, lihat tuh bumbunya banyak Femmes. Warna-warni bumbunya bikin semarak hati ya. Bebeknya jangan lupa, pilih yang tidak terlalu tua ya. Haluskan semua bumbu. Lalu geprek lon kuas dan batang serai. Campur dengan daun jeruk. Angkat kolang kaling yang sudah empuk. Dari rebusan. Cuci sampai bersih. Campurkan ke bumbu yang sudah dihaluskan. Barulah, masukkan kolang kaling ke dalam bebek. Supaya gak tercetak keluar, jahit dengan bilah bambu. Ungkap deh bebeknya. Tutup dengan daun pisang supaya aromanya makin mantap. Bebek sengaja diungkap agar bumbu meresap sempurna dan daging menjadi empuk. Wait Femmes, bebek harus ditusuk dengan bambu. Bakar deh. Waduh, bakalan bebek yang sudah diungkap aromanya enak banget. Bikin lapar deh. Jangan lupa dibolak-balik supaya daging bebeknya matang merata. Lumuri dengan minyak goreng agar matang dan tidak mudah hangus. Bebek bakar isi kolang kalinya sudah jadi nih. Siapa yang mau? Terima kasih sudah menonton!